Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya sedang berada di bawah Meza 9, ini yang sudah kita buat kemarin, kurang lebih ada sekitar 7 video. Mungkin dari beberapa rekan-rekan juga sudah melihat dari beberapa video, mungkin juga keseluruhannya. Dari proses pemasangan rangka, terus pemasangan lantai, pembuatan tangga, aksesoris, sampai pemasangan pelafon, serta railing tangganya. Dan saat ini sudah selesai ya rekan-rekan ya. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mengajak rekan-rekan, mungkin ada yang penasaran dengan detail hasil akhir dari keseluruhan proyek Meza 9 ini. Ini kita akan bahas satu persatu dan nanti juga akan saya jelaskan mengenai detail total dari harga atau bahan yang kita gunakan untuk membuat Meza 9 ini. Untuk yang pertama kita akan bahas untuk ruangan atau daerah di bawah Meza 9-nya rekan-rekan ya. Untuk di bawah Meza 9 ini akan saya fungsikan sebagai studio editing, jadi tempat untuk mengedit dari video atau pemrosesan dari video. Setelah kita kerjakan di workshop, kita masukkan di sini untuk filenya dan kita olah, nanti kita sampai upload ke YouTube dan rekan-rekan bisa melihat dari hasil video yang kita kerjakan. Nanti prosesnya ada di sini semua. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin tahu ya, jadi kelengkapannya baik saja sih dalam saya membuat video di channel Tukang Jadi-Jadian. Jadi di sini ada yang pertama adalah meja gaming ini ya, ini mejanya untuk proses pembuatannya juga sudah pernah saya buat videonya. Mungkin dari beberapa rekan juga sudah menontonnya, yang belum nonton bisa di cek di halaman channel. Untuk perangkat komputernya, saya di sini menggunakan dua macam ya rekan-rekan. Yang pertama saya menggunakan desktop PC, ini walaupun desktop generasi lama, tapi masih mumpuni untuk mengerjakan proses editing untuk video ya. Dan untuk monitornya, saya menggunakan monitor dengan ukuran 27 inch supaya bisa lebih nyaman dalam kita bekerja dan lebih enak ya. Karena dengan monitor yang lebih besar, kita lebih leluasa untuk mengatur timeline dari videonya. Ini untuk keyboardnya dan mousenya biasa saja. Terus selanjutnya saya menggunakan satu lagi yaitu menggunakan laptop. Ini tujuannya supaya saya bisa lebih mobile ya, jika saya bisa bekerja di sini, bisa bekerja di dalam workshop, laptopnya saya bawa, atau bisa bekerja di luar rumah. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, untuk perangkat editingnya sih tidak terlalu wah banget. Ya standar saja, yang penting kita bisa mengerjakan video dan bisa tayang dengan hasil yang lumayan bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Dan untuk ruangan di depan ini, rencananya nanti akan saya buat sebagai studio mini. Jadi nanti kita bisa buat konten selain di workshop, kita juga bisa buat konten di sini. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu untuk ruangan di bawah mezanin ini yang nanti akan saya fungsikan. Selanjutnya kita akan lihat untuk detail dari hasil mezanin yang ada di atas. Sekarang kita akan naik ya rekan-rekan ke bagian atas dari mezaninnya, cuma saya sedikit menjelaskan mungkin dari beberapa rekan yang nonton video ini belum melihat untuk proses pembuatan tangga. Saya sedikit menjelaskan saja untuk tangga ini, bahan utama untuk rangkanya menggunakan kanal seba jaringan. Ini untuk tiangnya dan untuk anak tangganya bagian tengahnya menggunakan kanal seba jaringan. Dan dilapisi dengan karpet supaya lebih nyaman, ada multi-plagnya juga. Dan untuk rekan-rekan tangganya ini adalah usul dari rekan-rekan semuanya. Yang kemarin supaya aman, coba dikasih rekan-rekan tangga. Akhirnya saya buat rekan-rekan tangganya, sudah selesai. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah usul untuk pembuatan rekan-rekan tangga ini. Kita lanjut ke atas. Lihat rekan-rekan, sekarang kita sudah berada di bagian atas dari mezanin yang sudah kita selesaikan kemarin ya rekan. Di sini keadanya seperti ini kurang lebih rekan-rekan. Sudah saya setting dan di bagian bawahnya sudah saya kasih karpet. Kemarin di bagian videonya juga sudah saya tampilkan. Di bagian ujungnya ada wall panel bentuknya pegunungan supaya menambah sugestis saja biar terasa sejuk. Ini untuk pagarnya juga sudah siap, sudah terpasang, sudah kokoh, melindungi kita supaya tidak terjatuh ke bawah ya rekan-rekan ya. Namanya kalau kita istirahat, kita tidak sadar nanti mungkin bisa ditahan oleh pagar ini. Di sini juga sudah kita siapkan untuk kasur supaya kita bisa istirahat di sini. Jika kita capek yang ada di bawah, kita bisa langsung naik, bisa tidur di sini atau kita beristirahat sejenak. Dan di sebelah kanan di sini rekan-rekan saya siapkan meja lipat ya ini. Bisa dilipat juga yang kemarin videonya juga sudah saya buat. Ini untuk belajar mungkin anak saya mau ikut naik ke atas di sini sambil belajar, sambil kita ngobrol. Karena biasanya anak-anak kan suka naik turun ya rekan-rekan ya. Jadi saya akan sedikit membahas untuk kekuatan dari meja 9 bajaringan ini ya rekan-rekan ya. Memang dari beberapa komentar rekan-rekan kemarin juga banyak yang menyaksikan juga tentang kekuatan dari meja 9 ini. Ada juga yang sampai komennya bilangin saya ngawur dengan konstruksi seperti ini. Tapi memang itu hak dari rekan-rekan sekalian untuk berkomentar. Karena memang kalau dilihat kanal seba jaringan itu tipis ya rekan-rekan ya. Tipis dan mungkin sekilas juga tidak kuat ya. Tapi menurut saya ya rekan-rekan ya ini sudah jadi kondisinya seperti ini dan kokoh menurut saya rekan-rekan. Ini sudah saya uji coba dengan anak saya, anak dan istri saya, tiga orang di sini. Walaupun mundar-mandir di sekitar di bagian atas ini tidak goyang sama sekali dan menurut saya kokoh, kuat. Jadi kalau dihitung kapasitasnya mungkin 200 sampai 300 kilo pun ini masih kuat untuk menahan. Dengan catatan ya rekan-rekan ya untuk penahan dindingnya itu berkonstruksi bata merah. Jika untuk batako ataupun hebel saya tidak merekomendasikannya karena memang kekuatan dari bata hebel ataupun batako itu tidak sekuat bata merah. Jika rekan-rekan tetap akan membuat dengan konstruksi bajaringan, saya sarankan untuk menggunakan tiang di empat sisinya. Menggunakan tiang dobel untuk kanal C-nya untuk empat sisinya baru nanti tengahnya dibuat rangka. Dan untuk di sisi tepinya tetap menggunakan dinabol. Jadi untuk keempat sisinya itu sebagai tiang penahan dari mezanenya. Ini akan menurut saya akan kuat digunakan untuk di batako dan hebel. Untuk bagian tangganya juga naik turun aman karena saya juga walaupun ini yang samping nempel di tembok. Karena temboknya juga menggunakan bata merah jadi kuat untuk menahan dinabol setiap anak tangganya. Mungkin rekan-rekan yang ragu dengan sistem dinabol bisa menggunakan dinabol yang lebih besar. Saya untuk rangka ini menggunakan dinabol M10 dan untuk tangganya saya menggunakan dinabol M8. Mungkin rekan-rekan jika kurang srek bisa dinaikkan sedikit ya. Mungkin dari M10 menjadi M12. Terus untuk anak tangganya bisa menggunakan M10. Atau kalau rekan-rekan punya dana bisa dinaikkan ke M12. Jadi semuanya kan tergantung dana-nya ya rekan-rekan ya. Banyak juga yang bilang kenapa tidak menggunakan besi saya lebih kuat. Dan seperti ini ya rekan-rekan ya. Prinsipnya kalau saya kan mencari praktisnya saja. Jadi ini proyek saya buat sendiri tanpa dibantu dengan orang lain. Karena bahannya menggunakan kanal C bajaringan. Proses penyambungannya tinggal kita sekruk, tinggal kita baut menggunakan baut bajaringan tanpa dilas. Kalau kita menggunakan besi kita harus menggunakan tukang las. Kalau kita pun bisa ngelas kita harus punya mesin lasnya. Dan di beberapa rekan-rekan juga mungkin tidak banyak yang bisa untuk melakukan pekerjaan itu. Jika kita menggunakan kanal C seperti ini bajaringan. Untuk bahannya mudah kita cari. Di setiap toko material ada. Asal yang ketebalannya 0,75 mm kita bisa pakai. Dan untuk peralatan yang dipakai juga tidak banyak. Kita hanya menggunakan gerinda tangan dan mesin bur. Tidak harus mesin bur yang mahal seperti menggunakan baterai. Menggunakan mesin bur biasa yang pakai kabel dan pakai listrik itu pun bisa ya rekan-rekan ya. Jadi saya membuat mezzanine ini hanya sekedar ilustrasi saja rekan-rekan ya. Saya membuat dan jadi bisa digunakan untuk menahan beban. Untuk kisaran 3 orang atau 4 orang sudah cukup. Kalau kemarin ada yang komentar harus itu harus dites sampai 500 kg. 500 kg kita sedangkan yang saya butuhkan saya paling 2 orang atau 3 orang. Kenapa kita harus 500 kg? Kan harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita buat saja. Tidak perlu kita untuk membawa beras 1 karung. Kita harus menggunakan trailer yang besar konten itu kan tidak mungkin. Jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Buat rekan-rekan yang sudah support sekali dengan proyek ini yang terus mendukung saya. Sampai selesai terima kasih semuanya. Setelah ini akan saya jelaskan untuk detail untuk biayanya. Mungkin buat rekan-rekan yang nanti dikira untuk biaya terlalu mahal. Rekan-rekan bisa mengurangi dari pernak-pernik yang saya gunakan. Contohnya, umpamanya wall panelnya tidak perlu, tidak usah pakai. Terus untuk karpet ini kira-kira menggunakan karpet plastik yang lebih murah pakai kartu plastik. Jadi tidak perlu sesuai dengan ini. Kita bisa menekan budget. Terus untuk paganya tidak perlu yang unik-unik seperti ini. Untuk menekan bahan bisa menggunakan sistem garis-garis tidak masalah. Untuk tangganya juga tidak dilapisi dengan multi-plek pun tidak masalah. Jadi tergantung dari dana kita ya rekan-rekan ya. Bisa kita atur sendiri. Nanti jangan sampai, wah itu habis mahal untuk bikin mejanennya. Itu bisa kita atur saja. Dan menurut saya ini lebih murah daripada kita menggunakan besi. Atau kita cor semua. Ini akan lebih murah. Dan karena prosesnya ini kita kerjakan sendiri. Kita bisa menghemat banyak dari biaya tukang. Biaya jasa pertukangannya kita bisa hemat karena kita bisa kerjakan sendiri. Dan ini mejanen ini saya kerjakan kurang lebih 2 minggu rekan-rekan ya. Karena saya kerjakan sendiri. Satu hari saya kerja, satu hari saya istirahat. Satu kerja, satu hari istirahat. Jadi tidak saya terus. Jadi kita bisa cicil satu per satu. Jadi kita juga bisa menghemat tenaga. Dan ini juga bisa menghemat untuk biaya pertukangannya. Oke rekan-rekan, setelah ini saya akan saya tampilkan untuk total detail dari biaya pembuatan mejanen ini. Pokoknya terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah menonton. Part 1 sampai part 7. Dan ini video terakhirnya untuk pembuatan mejanennya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi dari rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan, ini yang pertama saya akan tampilkan untuk detail dari mejanennya. Untuk ukuran kamarnya sendiri adalah dengan lebar 280 cm, untuk panjangnya 350 cm, dan untuk tinggi dari lantai sampai plafonnya adalah 320 cm. Sedangkan ukuran mejanen yang saya buat adalah lebarnya 170 cm dengan panjang 280 cm. Jarak terhadap lantainya 200 cm, dan jarak terhadap plafon kamar 120 cm. Dan berikut ini adalah detail dari bahan-bahan, rincian bahan-bahan, berserta kebutuhannya, serta total harga per jenis barangnya. Ini sudah saya tulis di sini, satu persatu rekan-rekan bisa cek dari detail tiap bahannya. Dan nanti juga akan saya tampilkan di deskripsi video supaya lebih mudah dalam pengecekannya. Untuk total semua bahannya di sini adalah sebanyak 2.588.000 rupiah ya rekan-rekan ya, ini kurang lebih seperti ini. Untuk total dalam pembuatan mejanen ini secara lengkap. Oke rekan-rekan ya, kurang lebih seperti itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah support untuk video ini. Silahkan yang belum subscribe, diklik dulu untuk tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan like. Yang tidak suka, mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.